Hai salam sejahtera buat kita semua selamat datang dan selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel betulin speaker ini terima kasih pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki sebuah USB 2.0 wireless kawan-kawan nah jadi disini USB ini adalah untuk USB with WIP kawan-kawan nah jadi disini tipenya 802.11n nah jadi disini kondisinya rusak dan disini kita akan tes kondisi kerusakannya dan sini boleh kawan-kawan lihat di sini sini ada terdapat CD untuk install USB 2.0 wireless atau WIP ini kawan-kawan nah dan boleh kawan-kawan kawan-kawan saksikan disini dan seperti inilah USB 2.0 wireless ini kawan-kawan nah disini sudah kita keluarkan dari kotaknya nih supaya kita tes kawan-kawan kerusakannya dan simak terus video ini sampai selesai nah disini kita akan tes ke komputer ini kawan-kawan supaya kita pastikan kerusakannya nah disini kita akan hubungkan USB wireless dongle wip 2.0 ini dan pada saat kita sudah hubungkan disini ah USB 2.0 wireless ini sudah terkoneksi disini kawan-kawan dan sudah terpasang pada komputer ini dan sudah terbaca dan disini pada saat sudah kita hubungkan WIP ini sudah tersambung dan sudah koneksi nah jadi pada saat kita sudah koneksi nanti disini USB wireless WIP ini dia putus nyambung kawan-kawan atau kadang-kadang tersambung nah jadi boleh kawan-kawan saksikan disini nah disini sudah kita sambungkan kawan-kawan dan kita cabut kembali disini dan kita pasang supaya kita cek kembali disini kita pastikan nah disini sudah kita pasang dan sudah tersambung kembali otomatis WIP dari router WIP yang ada di ruangan ini dan disini sudah sudah tersambungkan kawan-kawan dan sudah koneksi disini nanti akan putus sendiri kan kawan-kawan pada saat sudah kita hubungkan disini nah disini sudah koneksi ke kode wifi kit atau kit nah jadi nanti disini koneksi ini koneksi ini akan putus sendirinya dia kalau dan berpindah ke koneksi WIP yang lain padahal disini wifi ini sangat dekat dengan kit ini atau kit ini nah dan kita tunggu beberapa saat di sini supaya kita pastikan kerusakannya disini nah disini sudah putus kembali kawan-kawan dan boleh kawan-kawan saksikan disini disini koneksinya sudah putus kembali dan seperti itulah kerusakannya dan boleh kawan-kawan lihat disini koneksi wifi nya berpindah ke yang lain karena putus nyambung kawan-kawan nah disini kita cek kembali dan sudah kita sambungkan kembali ke kode wifi kit nah dan kita tunggu lagi beberapa saat lagi disini nah disini koneksinya putus kembali nah boleh kawan-kawan saksikan disini wifi nya berpindah ke koneksi wifi yang lain nah dan seperti itulah kerusakan usb 2.0 wireless ini atau 501 1.11 ini nah disini sudah kita tes berulang kali dan kita pastikan dan memang kerusakannya seperti itu kawan-kawan nah disini kita cek kembali dan kita sambungkan disini dan sebentar nanti dia akan putus sendiri kawan-kawan koneksinya nah nah boleh kawan-kawan saksikan disini koneksinya berganti kembali dan berpindah ke koneksi kit bawah nah jadi disini sudah kita pastikan berulang kali dan seperti itulah kerusakannya kan kawan dan sudah cukup jelas ya disini kerusakannya dan kita akan memperbaiki usb WP2.0 ini nah disini sudah terkoneksi ke KIT bawah atau kode WP yang lain dan disini kita coba kembali dan kita tunggu kembali sini kawan-kawan supaya lebih jelas kawan-kawan saksikan nah disini kode WP tadi berpindah kembali dan terputus kembali kawan-kawan nah jadi disini koneksinya sudah berpindah ke koneksi WP KIT bawah dan sudah cukup jelas ya kawan-kawan dan disini sudah berulang kali kita coba dan kita akan memperbaikinya disini dan saksikan terus video ini sampai selesai nah disini sudah kita lepaskan dan kita akan bongkar disini kawan-kawan USB 2.0 wireless ini nah kita akan congkir disini ada slot untuk penutupnya nih nah kita congkir disini menggunakan pinset dan buat kawan-kawan sebelum menyaksikan video ini sampai selesai boleh bantu dukung channel ini tekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang kita update setiap hari nah disini sudah kita sedang lepaskan dan kita akan keluarkan seperti ini dan kita tarik nah disini sudah mulai terlepaskan kawan-kawan dan sudah nampak disini papan PCB ini nah kita akan membuka kembali casing ini masih ada terdapat bahan plastik disini kita congkel seperti ini kawan-kawan nah disini kita gunakan alat pinset kawan-kawan supaya kita keluarkan disini nah disini sudah terlepas kawan-kawan dan sudah nampak jelas disini papan PCB ini dan kita akan keluarkan disini mengganti komponen kawan-kawan yang 5 kaki ini nah kita akan coba menggantinya dan kebetulan disini kita ada penggantinya dari papan PCB USB wireless yang sama dan kerusakan ini sangat sering terjadi bisa juga karena kaki komponen ini yang tidak lengket atau tidak tepat sambungannya kan kawan-kawan dan bisa juga kita mengeri hotnya atau memanasi jalur papan PCB ini supaya bisa berfungsi kembali nah disini kita akan coba mengganti disini dan sudah kita sediakan disini nah kita akan panasih disini menggunakan solder uap kawan-kawan nah disini sudah kita panasih kawan-kawan nah dan sudah kita angkat disini komponen ini dan kita akan mengambil sebuah penggantinya ini dan kita copot kembali nanti komponen yang 5 kaki ini nah kita nanti akan kasih tahu tipe tipe komponen ini dan kita akan pindahkan disini karena tulisan atau nempleknya tadi sangat kecil sekali kawan-kawan dan kita butuh lebih jelas nanti kita center atau kita perjelas nanti kode dari komponen ini nah disini sudah kita angkat dan kita akan tempelkan disini alat ini atau komponen ini dan buat kawan-kawan yang tidak menggunakan alat atau komponen yang sejenis seperti ini bisa kawan-kawan cukup dengan memanasi papan PCB ini dan boleh kawan-kawan coba terlebih dahulu memanasi jalur papan PCB ini nah itu sangat sering terjadi karena komponennya tidak lengket sambungannya dengan tepat nah disini sudah selesai kita sambungkan dan kita kipas disini supaya kita pasang kembali papan PCB ini nah disini sudah selesai kawan-kawan dan kita akan tes disini supaya kita pasang kembali papan PCB ini nah kita akan merakit kembali supaya kita tes sudah dikomputerkan kawan-kawan dan kita pasang seperti ini nah kita akan tutup disini nah disini kita akan kunci kembali papan kawan-kawan pengaitnya ini supaya tidak gampang copot bahan bisnis ini nah disini sudah selesai kita rakit kembali dan selanjutnya kita akan tes dan saksikan terus video ini sampai selesai nah disini kita akan coba sambungkan ke USB hubnya ini disini kita sudah colokkan dan boleh kawan-kawan saksikan disini kode WP ini nanti disini kita akan sambungkan disini nah disini sudah terkoneksi dengan auto dan sini sudah tersambung langsung ke WP nah disini sudah terkoneksi dan tidak berpindah-pindah atau tidak putus-putus nyambung lagi dan sudah stabil nah boleh disini sudah terkoneksi nah boleh disini lebih jelas sudah kita jumpkan nah jadi tadi penyebabnya tadi bisa jadi karena nah sambungan pada atau solderan pada kakinya tadi ada yang longgar dan tidak lengket sebagian dan kita panasi tadi dan sekaligus mencoba mengganti komponen 5 kakinya tadi dan kita disini akan kasih tau tipe atau seri komponen yang kita coba ganti tadi nah disini kita mengambil komponennya dari sini dan kebetulan tipenya sama dan ini tadi alatnya ini masih kondisi bagus kan kawan-kawan nah boleh kawan-kawan saksikan disini kode WP nya tadi tidak putus-putus nyambung lagi dan sudah stabil dan inilah tipe dari komponen yang 5 kaki tadi yang sudah kita ganti HF5A nah jadi disini sudah kita kasih tau memang karena komponen ini sangat kecil sekali dan kita tadi sudah mengganti dan buat kawan-kawan yang tidak mempunyai komponen yang seperti ini boleh kawan-kawan coba terlebih dahulu dengan memanasi papan PCB nya atau mengeri hot nah disini sudah kita copot dan kita akan pasang kembali disini dan boleh kawan-kawan saksikan nanti disini langsung tersambung otomatis kawan-kawan dan sinyalnya juga atau WP nya sangat kuat nah disini boleh kawan-kawan saksikan disini sudah terkoneksi nah disini sudah cukup jelas kawan-kawan seperti itulah tadi cara mengatasi USB 2.0 wireless WP dongle yang putus nyambung atau tidak stabil koneksinya nah jadi buat kawan-kawan semoga bermanfaat video ini jangan lupa bantu dukung channel ini tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang kita update setiap hari dan disini sudah cukup jelas dan boleh kawan-kawan lihat di monitor ini disini koneksinya sangat stabil dan sudah cukup kuat kode WP nya dan tidak putus nyambung lagi nah jadi sampai disini dulu video ini kawan-kawan cukup sekian dan terima kasih maksia mutas ravir namun